Anda menyaksikan News Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memberikan peringatan kepada 10 daerah yang saat ini kurva kasus COVID-19 harian yang mengalami tren kenaikan. Jokowi menginstruksikan 10 pemerintah daerah untuk segera menekan kenaikan kasus aktif di daerah masing-masing. Peringatan diberikan Jokowi kepada pemerintah daerah Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Respon cepat dalam mengendalikan kenaikan kasus-kasus di daerah sangat penting mengingat saat ini tren kasus aktif harian Indonesia sudah menuju ke arah yang lebih baik. Jika pada awal tahun kasus aktif harian Indonesia berada di angka 15.000 kasus, saat ini kasus COVID-19 harian melaju di rentang 4.000 sampai 6.000 kasus per hari. Tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga sudah menurun dari 92 persen menjadi 26 persen. Melandaikan kurvenya, dan bahkan saya ingat, saya melihat beberapa daerah ini sudah mulai terjadi kenaikan. Perusahaan sampaikan hati-hati. Di daerah-daerah Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalbar, NTT, Rio, Sumbar, Bengkulu, Kepri, hati-hati. Ada kenaikan, karena grafis dan kurva harian itu selalu kita ikuti. Saya ingat betul, pada bulan Januari kita pernah mencapai 14.000 sampai 15.000 kasus aktif harian. Dan sekarang kita sudah berada di angka 4.000, 5.000, 6.000 ini. Berhasil kita tekan di bulan Januari. Bet, okupansi rasio bor kita berada di atas 80 persen. Dan saya juga selalu memantau, ini yang selalu saya pantau.